Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat petani semua pada kesempatan sebelumnya kita telah berhasil untuk merangsang pertumbuhan dan merangsang pertunasan, ini bisa dilihat dari tunas yang terbentuk saat ini sudah sangat banyak, nah buat teman-teman yang belum menonton bagaimana caranya bisa klik link di atas karena kita telah membahasnya secara detail pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membesarkan batang khususnya di musim kemarau, ingin tahu apa yang akan kita berikan dan berapa takarannya, berapa intervalnya saksikan video ini sampai selesai oke baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membesarkan batang tentunya di musim kemarau, bisa teman-teman lihat sebelum kita masuk pada inti dari video ini, bisa teman-teman lihat ya, ini usianya adalah sekitar 30 hari setelah tanam bisa dilihat anakannya sudah cukup banyak, ini setiap ketiak daun hampir muncul tunas anakannya kemudian bisa teman-teman lihat juga ini batangnya belum terlalu besar dan ada kita setidaknya ada beberapa varietas yang kita uji cobakan dan tidak semuanya seragam ada yang batangnya masih cukup kecil seperti ini, tidak terlalu besar tapi ada juga yang sudah lumayan lumayan besar pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyeimbangkan antara tunas yang kita bentuk jumlah tunasnya dengan besar batangnya itu artinya nanti suplai makanan akan seimbang akan terdistribusikan secara optimal oke, jadi sudah saya jelaskan ya bagaimana kondisi tanamannya sekarang kita akan langsung masuk pada inti dari video ini yaitu tentang pemberian nutrisi untuk merangsang batang supaya besarnya itu seimbang dengan jumlah anakan yang terbentuk jadi yang akan kita gunakan ini hanya satu bahan ini adalah NPK 16 16 16 jadi nitrogennya adalah 16 kemudian fosfatnya adalah 16 kemudian kaliumnya juga 16 kalau saya rasa ini sangat efektif untuk masa pertumbuhan jadi bagaimana cara merangsang pertumbuhan akar kemudian memperbesar batang kemudian menyeimbangkan tunas yang terbentuk juga nanti untuk menyiapkan masuk pada fase generatif jadi ini adalah NPK 16 16 oke, kemudian untuk dotisisnya sendiri atau takarannya itu sekitar 2 sendok makan atau sekitar 100 gram per 9 liter air kemudian intervalnya intervalnya sendiri kita masih sama sebenarnya 4 hari sekali jadi pada kesempatan kali ini kita menggunakan 100 gram untuk setiap 9 liter air dengan kisaran setiap lubang tanam itu sekitar 200 ml oke, kenapa kita menggunakan NPK seperti yang kita ketahui 3 dari salah satu unsur yang sangat esensial bagi tanaman yang sangat diperlukan oleh tanaman itu ada 3 yang pertama setidaknya adalah nitrogen kemudian fosfat kemudian yang ketiga adalah kalium nitrogen nanti berfungsi untuk mengerangsang pertumbuhan berkaitan dengan masa pertumbuhan kemudian pembesaran batang pembesaran silem dan lain sebagainya kemudian warna daun lebar daun itu lebih ke arah nitrogen jadi nitrogen itu lebih ke arah nanti di proses pertumbuhan kemudian fosfat seperti yang sering saya jelaskan dia berperan untuk merangsang pembentukan akar jadi akar yang dihasilkan itu nantinya akan lebih kuat kemudian batangnya itu jadi lebih kuat lebih tebal kulitnya kemudian merangsang pertunasan juga kemudian kalium kalium sangat banyak manfaatnya tapi dia lebih ke arah nanti pada bahasa generatif oke ya jadi buat teman-teman yang terus mengikuti channel ini tentunya paham kenapa kita dulu waktu musim hujan jarang menggunakan NPK tapi saat ini kita menggunakan NPK karena nitrogen sendiri kalau dia dihadapkan dengan musim hujan itu akan meningkatkan kelembaban jadi daya tumbuh patogen penyakit itu lebih kuat ketika musim hujan jadi kalau sekarang kita lebih berani untuk menggunakan nitrogen jadi sekarang musim kemarau kita menggunakan NPK tapi kalau musim hujan nanti beda lagi gitu ya kemudian ini untuk alasan kenapa kita menggunakan NPK kemudian yang selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kita hanya menggunakan satu bahan ini biasanya kita menggunakan asam humat pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering muncul apakah asam humat itu harus diberikan setiap kita melakukan pemupukan jawabannya tidak tapi kalau saya sebenarnya iya jadi asam humat itu sangat berberan untuk menjaga kestabilan tanah kestabilan pH kemudian memperbaiki struktur fisik kimia dan biologi tanah itu sangat berberan tapi pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba menjawab tidak itu jadi sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing itu ada manfaatnya kita yang akan merasakan jadi kalau sekarang tidak diberi pun sebenarnya tidak apa-apa tapi alangkah lebih baiknya setiap kali itu kita tetap menyertakan meskipun dengan dosis yang cukup sedikit gitu ya sekarang kita tidak menggunakan tapi pada proses pengocoran selanjutnya kita tetap akan menggunakan jadi pH di sekitar tanah kita ini juga berkisar di antara 6 kemudian 6,5 jarang yang 7 makanya kita terus menggunakan asam humat itu supaya pH itu relatif stabil karena dia berberan untuk menjaga kesetabilan pH supaya tidak terlalu fluktatif mungkin di daerah teman-teman itu berbeda jadi nanti pilihan kembali pada sahabat petani semua jadi tidak mengharuskan sama persis dengan apa yang kita lakukan tapi kita mencoba menampilkan apa yang kita lakukan oke sahabat petani semua mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga video yang sangat singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya ingatkan kembali buat teman-teman jangan lupa klik like komen share dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami karena kami akan mencoba terus menampilkan dari apa yang kita aplikasikan pada kesempatan kali ini mungkin itu dulu dari saya Zaki salam mitra bertani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati